Intro Dalam program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro anggota Satgas lakukan pendampingan produksi keripik singkong milik Hartono salah satu warga Jatimulyo Usaha milik Hartono mengalami penurunan omset akibat adanya pandemi COVID-19 Dalam program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro di tengah sasaran fisik dan sasaran non-fisik anggota Satgas melakukan pendampingan produksi keripik singkong milik Hartanto salah satu warga desa Jatimulyo Usaha yang digeluti Hartanto selama 4 tahun dirilai mengalami penurunan omset akibat adanya pandemi COVID-19 Sebelumnya dalam satu hari pesanan keripik kitela miliknya mencapai 6 hingga 7 kuintal Namun saat ini pesanan mengalami penurunan hingga 3 kuintal Permintaan produksi sebelum adanya pandemi cukup tinggi terutama dari luar kabupaten Bojonegoro Menurut pengakuannya keripik singkong miliknya banyak diminati hingga lamongan Dulu juga ya dikit-dikit sekarang Alhamdulillah kita ada bekerja Harapan saya ya semoga pandemi ini cepat hilang dan balik kembali seperti yang dulu-dulu Anggota Satga Sertu Agus Rahmat menginginkan kondisi pandemi segera selesai Agar masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa Sehingga roda perekonomian rakyat bisa kembali berjalan normal Kehidatan anggota Satga TW Manunggal 110 itu membantu Bapak Hartono untuk membuat krepik singkong Hai ini disini berapa karyawan disini ada tiga karyawan karena masa pandemi ini kan enggak enggak seperti yang sebelum pandemi ini makanya itu itu dikurangi karena karena ada pandemi ini eh apa itu pekerjaan kan pengurangan kan hasilnya kan kurang dengan adanya kegiatan TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan perekonomian warga desa sasaran Terutama di tengah pandemi COVID-19 Dari Bojonegoro, Tim Liputan, Satelit TV, Muartakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!